Yoyo Sukawi mengatakan siap memboyong calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, Sain Patinama Ketim berjulukan Laskar Mahesa Jenar. Tapi hal itu bisa dilakukan apabila memang keuangan klub cukup. Hal ini diungkapkan Yoyo Sukawi saat menyampaikan pendapatnya terkait naturalisasi Sain Patinama dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, dan PSSI di Kedung DPRN, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Dalam rapat ini komisi 10 menyetujui rekomendasi Sain Patinama yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan dan Menpora, Gairuddin Amali. Saat membahas soal naturalisasi, Yoyo Sukawi juga memutu performa Sain Patinama. Bahkan ia mengatakan bahwa pemain yang membelah bikin FC itu memang bagus untuk kepentingan timnas di Indonesia. Ia mengaku siap memboyong Patinama ke PSSI, asalkan harganya tidak terlalu mahal. Sain Patinama menurut saya itu merupakan pemain muda bertalenta. Kalau punya dana cukup, klub saya, PSIS Semarang yang pun ingin mengontrak Kujar Goyok Sukawi di Kedung DPRN, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022.